Polisi telah memeriksa terlapor dalam kasus dugaan pelecehan bermodus staycation di Bekasi, Jawa Barat. Rencananya polisi juga akan meminta keterangan dua saksi ahli untuk mengungkap kasus tersebut. Kepolisian telah memanggil dan meminta keterangan terlapor dalam kasus dugaan pelecehan bermodus staycation di Bekasi, Jawa Barat. Terlapor yang merupakan seorang manajer diperiksa di Mapolres Metro Bekasi hingga dini hari tadi. Rencananya polisi akan meminta keterangan dua orang saksi ahli, yaitu ahli bahasa dan ahli hukum secepatnya. Datang ke Polres Metro Bekasi untuk didengar keterangannya terkait dengan klarifikasi kasus yang rekan-rekan wartawan sebut dengan staycation. Lalu ada beberapa saksi lagi juga yang kita dengar keterangannya pada hari ini, yaitu saksi pelapor jam 10.00. Lanjut ada dua saksi lagi yang kita periksa pada hari ini. Untuk tindak lanjut setelah kegiatan atau pemeriksaan hari ini, baik terhadap saksi, pelapor, dan terlapor, kita tindak lanjut. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan atau pengambilan keterangan ahli, yaitu ahli hukum pidana dan ahli bahasa. Sebelumnya, Ade, karyawati, korban pelecehan yang diajak staycation oleh atas sana di hotel, diperiksa oleh penyidik unit perlindungan perempuan dan anak Pores Metro Bekasi. Polisi mendalami ajakan terlapor untuk staycation bersama korban, dengan iming-iming perpanjangan kontrak kerja. Korban menolak dan tidak mendapatkan perpanjangan kontrak kerjanya. Korban yang saat ini sudah tak lagi bekerja di perusahaan sebelumnya itu mengaku masih trauma. Ade menegaskan dirinya berani membuka kasus ajakan staycation berkedok perpanjangan kontrak agar tak ada lagi korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Pemeriksa dendam dan sakit hati menjadi motif tersangka husin gelap mata dan menghabisi nyawa majikannya Irwan Huta Galong. Tersangka yang baru sebulan bekerja itu mengklaim kerap mendapatkan perilaku kasar dari korban. Pelaku utama pembunuhan sekaligus mutilasi terhadap Irwan Huta Galong, pemilik usaha depot air isi ulang di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah berhasil ditangkap. Pelaku pembunuhan keji itu bernama Muhammad Hussein yang ternyata adalah karyawan Irwan. Pria berusia 28 tahun itu mengaku sakit hati dan dendam karena kerap mendapat perilaku kasar dari korban, mulai dari kalimat amarah hingga pukulan dan cubitan. Hussein pun mengatakan tak menyesal telah menghilangkan nyawa Irwan. Kapol restabes Semarang, Kombespol Irwan Anwar mengatakan setelah menangkap tersangka beserta barang bukti, penyidik masih melanjutkan sejumlah pemeriksaan. Sebelumnya, pada Rabu dini hari, petugas kepolisian berhasil menangkap Hussein yang mencoba melarikan diri dan membuang barang bukti. Dari tangan Hussein, petugas mengamankan barang bukti antara lain sepeda motor dan barang-barang milik korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan.